Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 diprediksi masih akan bertumbuh negatif. Beberapa indikatornya adalah masih rendahnya daya beli masyarakat pada 3 bulan pertama 2021, serta permintaan kredit konsumsi, investasi, dan modal kerja yang relatif rendah. Rata-rata sebelum pandemi itu kira-kira 5 persen. Nah, padahal konsumsi rumah tangga itu 55-56 persen dari total kue ekonomi kita. Jadi, kalau 56 persen dari total ekonomi kita itu ternyata belum tumbuh pulih seperti biasanya, maka kita tidak akan bisa berharap bahwa konsumsi rumah tangga ini akan menjadi pendorong pertumbuhan di kuartal 1 2021. Data indeks penjualan ritel pada 2 bulan pertama 2021 menunjukkan tren penurunan. Peningkatan sempat terjadi pada bulan Maret di level 182,3. Sementara, indeks keyakinan konsumen juga masih berada di bawah level 100. Meskipun prediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 masih negatif, pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diprediksi dapat tumbuh positif di kisaran 4 hingga 5 persen. RRT tumbuh tinggi ini bisa memiliki potensi menarik perekonomian dunia, terutama negara-negara berkembang dan emergent untuk ikut menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat tinggi. Center of Reform on Economics Indonesia menilai, agar dapat menggenjot perekonomian Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan stimulus lain yang bersifat produktif, seperti penyediaan akses pasar bagi UMKM, serta meningkatkan daya beli produk lokal.